Dari hasil pertemuan yang kita lakukan dengan Ketua Yayasan Kediyari Provensi beberapa waktu yang lalu bertempat tinggal di sekolah beliau di Jalan Gunung Agung Kita menyampaikan sekaligus menanyakan pada saat itu apakah surat kami yang kami kirim ke Yayasan tembusannya ke Kepala Sekolah Terkait dengan periode masa bakti Pak Sabtu sebagai Kepala Sekolah untuk periode yang kedua sudah berakhir Jangan dulu dilakukan pengangkatan atau pelantikan karena ada persoalan yang harus dibicarakan Beliau menyambut baik dan kami dari Yayasan memang belum membuat surat SK baru terkait dengan posisi beliau sebagai Kepala Sekolah Untuk diangkat dan dilantik sebagai Kepala Sekolah dari Ketiga Kan itu kan? Nah kenapa lalu kami ingin menanyakan itu? Karena hubungan-hubungan yang Pak Sabtu lakukan dan tahapan-tahapan pertemuan kita sampai pada pertemuan yang keren di sekolah ini Kita harus tidak berjalan sesuai dengan apa intikan baik ke dua belah pihak Pak Sabtu Nah apa yang menjadi pertanyaan kami supaya ada perwakilan guru mungkin ada wakil kepala sekolah yang tahu saat ini bahwa posisi Pak Sabtu saat ini di sekolah ini kami menganggapnya sudah bukan pimpinan sekolah lagi Pak Karena ada kepakuman kepala sekolah itulah lalu kemudian pemilik pendiri dan pembina sekolah ini ingin mengambil alih dulu Dalam posisi status quo Pak Karena usulan pada saat itu kami sekaligus membawa surat pada Ketua Yayasan Provinsi mengusulkan wakil kepala sekolah untuk diangkat menjadi kepala sekolah Sambutannya baik pada saat itu akan kami bahas dalam pertemuan Tetapi ketika kami kemarin mendapat pemberitahuan bahwa ada surat jawaban dari provinsi Kembali lagi diputar, Gusti Madi Jawi itu apa legal standingnya? Kok ingin mengusulkan kepala sekolah? Ini saya semakin yakin ada keterlibatan pemurus-pemurus Yayasan di dalam konteks melibatkan diri dalam mengelola sekolah ini Jangan lalu kemudian kita berpikir bodoh Pak Berlindung di balik anggaran dasar rumah tangga Yayasan itu Mana bukti sekarang Yayasan itu membeli aset ini? Saya mau lihat mana tunjukkan Kalau itu ada kami tunduk Pak Jangan dengan perjanjian Dan yang membuat perjanjian itu sudah mati Harusnya Pak Sabutnya aktif Hidupkan lagi perjanjian itu Tapi debat kesuara itu bertindak secara pribadi mewakili sekolah Beliau meninggal, beliau pensil harusnya diperbarui waktu itu Dan hal-hal yang menguntungkan perbuah belakangnya di dalam perjanjian Sebuah perjanjian itu sama untung sama ruki Sekarang seolah-olah hak perdata diserahkan secara perjanjian Padahal undang-undang pokor agre mengatur Hak milik itu tidak tunduk kepada perjanjian Hak milik itu melekat Itulah yang Pak Sabudnya tidak paham Kita ingin Pak Sabudnya dengan beberapa kali pertemuan itu Memahami kondisi beliau Satu-satunya pendiri sekolah yang tidak punya sekolah loh beliau Paham gak Pak Sabudnya psikologinya? Kecemburuan sosial iya Kecemburuan ekonomi iya Karena pengurus Yayasan itu yang saya tahu adalah pemilik tanah Belum tentu dia memilih gedungnya Karena gedung didirikan atas dasar hasil sekolah Dia melekat sebagai pendiri sekolah Kalau saya katakan sedara sebagai kerugian perdata selama 10 tahun Pak Sabudnya Memimpin sekolah ini dengan hanya memberi penghasilan 2 juta setengah Rasanya seperti apa? Itu yang dia ingin sebenarnya tegasan pada Pak Sabudnya Dekati orang tua ini Baik kan dia Dia kan ngomong kemarin Pak bisa jalan-jalan keluar negeri Ada dong Kenapa pikir diri sendiri aja Kalau itu dilaksanakan beliau aman-aman saja kok Gak masalah Itu benar apa tidak? Karena dia dapat informasi dari beliau gitu dong ya Jadi hargai Bagaimana memperjanjikan itu Itulah yang tidak tertua Jadi seolah-olah dibuat perjanjian nomor 35 bahwa Tani adalah milik Yayasan Mana proses hukumnya menjadi milik Yayasan itu Yang mana kan tidak cukup dengan perjanjian itu saja Harusnya ada leveraging Pak Ada yang proses sertifikat hamilnya itu bergerak ya Perubah menjadi milik Yayasan Kita nggak ribut Pak Kenapa pengurus-pengurus Yayasan yang meletapkan ini sebagai pemegang Pemilik hak perdata itu tidak mengalirkan asetnya ke Yayasan Karena memang beliau tidak mau Ini dari uang saya yang beli tanah Bukan Yayasan yang keluar uang beli tanah Kita punya bukti Pak beli tanah ini Pak Di tahun itu 5 juta itu sekarang mungkin 5 miliar itu Pak Pak Sabtu kan ngomongnya yang kayak gampang saya tidak tahu Saya melanjutkan Kalau Pak ingin melanjutkan sebagai pimpinan yang baik di semuanya Manajemen sekolah baik Menghardai pendiri Harusnya melibatkan diri jauh ke dalam Supaya komplik ini juga terjadi Pak Kasian anak siswa Tapi Pak enjoy aja Jalan sendiri aja Menghidupkan nih orang tuanya sebagai pemegang hak Karena ini Pak lupa akan dengar Nah hari ini beliau ingin mengatakan Ambil tindakan Karena secara depatu dan diurupan Pak Sabtu Sudah tidak jadi kepala sekolah lagi hari ini Jadi secara eks-ovisio Sebenarnya wakil kepala sekolah kan juga tidak Tidak dihentikan dengan anggaran dasar hari ini Biarkan saja Hari ini beliau dulu yang Memimpin sekolah ini walaupun tidak dihati oleh Yayasa Karena kalau kami tutup sekolah ini Kami akan berkomplik dengan orang tua murid Pak Terima kasih telah menonton Begini